Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Yohanes Tampe Malam Sino Raya dari Geologi UI 2019, kelas Geologi B, kelompok praktikum 6. Di sini akan mempresentasikan dari praktikum kami acara Peta Pola Jurus. Untuk bahan-bahan yang kami gunakan pertama itu ada penghapus, ada pensil, ada busur, ada Peta Pola Jurus, dan ada beberapa data lapisan, sesar, dan kekar. Dan berikut adalah stereonet sesar yang untuk memperkuat argumen adanya asosiasi dengan sesar-sesar yang ada pada Peta Pola Jurus di sini. Untuk langkah pertama, dari data-data perlapisan yang kami miliki, kami akan memplot strike dan dip-nya pada Peta Pola Jurus di sini sesuai dengan nomor-nomor stasiunnya. Kemudian, caranya itu adalah mengukur derajat strike-nya dari arah utara, di sini arah utarnya sudah diketahui, 0 derajat dari arah utara, kami ukur dengan busur, contohnya seperti ini. Setelah itu kami akan menggaris strike-nya. Contohnya, jika dia ada di 90, berarti strike-nya itu adalah horizontal. Kemudian bagaimana untuk menentukan dip-nya? Arah dip-nya itu menggunakan kaida tangan kiri. Jadi, apabila strike-nya, jadi ini adalah strike dan inilah dip, apabila strike-nya 90 derajat, kami putar 90 derajat, maka arah dip-nya adalah ke bawah. Seperti itu selanjutnya, pada semua data perlapisan di data Peta Pola Jurus ini. Kemudian setelah semuanya selesai, kami akan memplot data sesar. Di sini ada 4 data sesar, yaitu ada pada 13, ada pada stasiun 3, pada stasiun 28, dan stasiun 29. Kemudian, untuk menentukan jenis sesarnya, kami akan melihat dari perlapisannya yang sudah kami sambung-sambungkan sebelumnya. Bagaimana cara membuat sambungan antara perlapisannya? Yaitu adalah menyambungkan antara dari strike dip yang memiliki arah dip yang sama dengan besar dip yang mirip. Jadi, seperti itu, sampai semuanya sudah, perlapisannya sudah selesai, dan perlapisan akan berhenti pada bidang diskontinuitas. Kemudian, untuk data-data sesarnya itu, untuk sesar pada stasiun 3 itu adalah sesar naik, yang sudah diketahui pada keterangan data sesar di sini. Dan juga dia diperkuat dengan adanya heterogene pada stasiun nomor 2 yang menentukan adanya kehadiran dari sesar deep slip. Kemudian, untuk sesar bernomor 28, sesar bernomor 28 di sini adalah sesar transform, yang ditandakan dengan asosiasinya dengan kekar di dekatnya yaitu kekar nomor 19. Jika kita lihat dari data kekar di sini, kekar nomor 19 itu, sigma 2-nya adalah yang paling dekat dengan pusat, karena dia berpotongan di sini, yang mengindikasikan adanya sesar transform. Dan kemudian, untuk sesar nomor 13 juga adalah sesar transform, yang diperkirakan dextral. Jadi, sesar 13 itu di sini, diperkirakan dextral karena perlapisannya yang membentuk seperti huruf Z. Kemudian, dia juga berasosiasi dengan stasiun nomor 14, yang di sini adalah nomor 14, yang juga sigma 2-nya terdekat dengan pusat steronet, mengindikasikan sesar transform. Kemudian, sesar nomor 29 adalah sesar naik, yang diketahui pada data sesar di sini. Kemudian, setelah itu, dari hasil perlapisan dan juga sesar yang sudah kami dapatkan, saya mendapatkan bahwa adanya perlipatan. Dikarenakan pipnya yang berlawanan, dan juga terdapat hingselan. Ada 3 perlapisan, di sini, di sini, dan di sini, dan saya buat tanda panah untuk mengindikasikan adanya perlipatan. Jadi, itu adalah fitur yang ada pada peta pola jurus ini, ada perlapisan, ada lipatan, dan ada sesar. Terima kasih. Terima kasih.